Film animasi Nusa dan Rara yang diproduksi studio animasi The Little Giants dan Forstrike Productions yang ditayangkan pada layanan berbagi video Youtube sejak November 2018 kini tiba-tiba mencuat dan menjadi serotan serta pembicaraan di media sosial. Serial animasi bernuansa Islam yang tayang perdana bertepatan pada hari maulid Nabi SAW ini dianggap sebagai promo yang merusak gara-gara pakaian yang dikenakan Nusa dianggap sebagai pakaian khas Taliban. Akun edeka underscore kun tadi dalam unggahannya menulis bahwa pakaian yang dikenakan Nusa adalah pakaian khas Taliban anak Afganistan. Apakah ini foto anak Indonesia? Bukan, pakaian lelaki sangat khas Taliban anak Afganistan. Tapi film Nusa dan Rara mau dipromosikan ke seluruh dunia agar dunia menyerai Indonesia adalah cabang khilafah atau bagian dari kekuasaan Taliban. Promosi yang merusak, tulis akun tersebut. Konten saja unggahan itu pun langsung banjir komentar dari para warganet yang umumnya mendukung film animasi Nusa dan Rara. Bahkan isu Taliban dipakai nyerang film anak Nusa dan Rara hanya karena pakaian yang dikenakan. Saya nonton sejumlah film-film tersebut bersama anak-anak dan saya menemukan banyak sekali pesan dan nilai-nilai positif. Isu murahan ini juga yang dulu digunakan menyerang KPK. Tulis akun Ed Febri. Bahkan akun Ed Aza mengunggah foto Presiden Jokowi bersama cucunya dan menulis betapa lucu dan mengemaskan Jan Etes Rina Renda cucu dari Presiden Jokowi ini. Semoga menjadi anak yang soleh, lagi pintar. Baju yang sedang dikenakan oleh Jan Etes mengingatkan saya dengan film animasi Nusa dan Rara. Perlu diketahui bahwa film Nusa dan Rara yang berjudul Nusa tidur sendiri gak takut hingga kini telah ditonton lebih dari 48 juta kali sementara 510 ribu lebih orang memberikan tanda likes. Müzik 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 Terima kasih.